Sebagai 25 anggota DPRD Kota Blitar terpilih dalam pemilihan legislatif, Pilek 2024 dilantik di Gedung DPRD Kota Blitar, Jumat 23 Agustus 2024. Para anggota DPRD Kota Blitar terpilih itu akan mengemban tugas selama 5 tahun ke depan mulai 2024 hingga 2029. Pelantikan 25 anggota DPRD Kota Blitar dihadiri Wali Kota Blitar, Santoso, Pejabat Forkopimda Kota Blitar serta Penyelenggara Pemilu Kota Blitar. Sejumlah keluarga anggota DPRD juga ikut hadir menyaksikan proses pelantikan. Pelantikan anggota DPRD Kota Blitar ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri, PN, Blitar. Pimpinan sementara DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan pelantikan anggota DPRD Kota Blitar terpilih di Pilek 2024 ini bertepatan dengan hari terakhir masa jabatan anggota DPRD Kota Blitar periode 2019 hingga 2024. Jumlah anggota DPRD Kota Blitar periode 2024 hingga 2029 yang dilantik tetap seperti periode sebelumnya, yakni, sebanyak 25 orang. Sedang komposisi anggota DPRD Kota Blitar periode 2024 hingga 2029, yaitu, PDIP ada 8 kursi, PKB ada 5 kursi, Partai Golkar 3 kursi, PPP 3 kursi, Partai Gerindra 2 kursi dan Partai Demokrat 1 kursi. Jumlahnya tetap ada 25 anggota DPRD Kota Blitar. Dari 25 anggota DPRD Kota Blitar yang dilantik, yang pendatang baru ada 8 orang dan selebihnya petahana, kata Syahrul. Dikatakan Syahrul, setelan pelantikan, tugas pertama para anggota baru, yaitu membentuk fraksi di DPRD Kota Blitar. Pembentukan fraksi di DPRD Kota Blitar periode 2024 hingga 2029 ditargetkan selesai pada pekan ke-2 September 2024. Mungkin, minggu depan proses pembentukan fraksi dan targetnya pertengah bulan depan pembentukan fraksi sudah clear. Selama proses pembentukan fraksi juga akan dilakukan pengajuan pimpinan definitif, ujarnya. Menurutnya, untuk pembentukan alat kelengkapan dewan, AKD, seperti komisi dan badan akan dilakukan setelah pimpinan definitif terbentuk. Jika mengacu aturan lama UUMD 3, dengan komposisi anggota DPRD Kota Blitar saat ini, maka jabatan ketua DPRD diduduki PDIP, wakil ketua 1 DPRD diduduki PKB dan wakil ketua 2 DPRD diduduki Partai Golkar, pembentukan komisi dan badan menunggu pimpinan definitif. Kami berharap bisa secepatnya terpilih pimpinan definitif, katanya.